Kartu Tanda Penduduk atau KTP jadi salah satu dokumen penting untuk memverifikasi berbagai hal, mulai dari melamar pekerjaan, pengajuan kartu kredit, pinjaman online, hingga pengurusan izin lainnya. Namun, KTP juga kerap disalahgunakan, seperti pada kasus-kasus berikut ini. Sebelumnya, Kominfo pernah mengungkapkan salah satu cara menghindari penyalahgunaan dan pencurian data pribadi di KTP adalah dengan memasang watermark pada foto KTP elektronik atau IKTP. Dengan adanya watermark pada scan foto IKTP, diharapkan bisa mencegah pihak yang hendak menyalahgunakan data di IKTP. Belakangan, aplikasi watermark IKTP yang dibuat bocah 14 tahun asal Yogyakarta, Sirilius Kevin, ramai dibicarakan. Ia membagikan cara watermark IKTP yang bisa dilakukan melalui ponsel dan laptop. Ide ini muncul dari rasa prihatin Kevin pada korban kasus penyalahgunaan data pribadi. Lantas, ia memikirkan cara untuk memberikan penanda pada scan IKTP agar masyarakat bisa mengetahui pihak mana yang akan bertanggung jawab jika terjadi kebocoran data dari IKTP. Jadi, awal mulanya bikin watermark IKTP adalah ketika aku sedang jagiatnya untuk belajar coding. Saat itu aku belajar buat prototipe sederhana menambahkan teks pada gambar. Kemudian, aku mengunggah kode ini ke social media coding yang bernama GitHub. Dengan media sosial ini, kita bisa berkolaborasi mengembangkan software. Selanjutnya, aku tulis tweet kalau aku baru saja membuat watermark IKTP yang pada awalnya hanya untuk jurnal gue aja itu. Malah mendapat respon baik dari kemana-mana di Twitter. Dari situ juga mulai banyak orang membuka website watermark IKTP ini. Nah, untuk memasang watermark IKTP ini, caranya cukup mudah kok. Kamu bisa mengunjungi tautan watermarkkpt.com. Setelah itu, pilih opsi pilih gambar dan pilih foto IKTP yang akan diberi watermark. Setelah gambar selesai diunggah, kamu bisa meng-input teks untuk tulisan watermark seperti ini. Kamu juga bisa memilih jenis font apa yang akan digunakan. Serta opsi-opsi untuk ukuran, warna watermark, pengaturan tata letak, transparansi teks, serta rotasi teks. Selesai memilih, kamu bisa langsung mengunduh scan KTP yang sudah diberi watermark tersebut. Kamu juga bisa meriset dan membuat dari awal watermark KTP seperti yang diinginkan. Untuk keamanan data pribadi, watermark KTP yang dibuat oleh Kevin ini sudah terjamin. KTP ini kan alat yang semua prosesnya dilakukan di sisi klien. Artinya, gambar yang diberi penanda atau watermark tidak pernah dikirim keluar dari berambang pengguna. Seluruh kode juga. Seluruh kode untuk membuat watermark KTP ini juga bersifat open source. Jadi, siapapun bisa mereview bagaimana alat ini bekerja di sosial media GitHub tadi. Kevin mengatakan, saat ini ada sekitar 40 ribu orang yang sudah menggunakan aplikasi ini.